So bakso, udah pada tau kan kalau kita mau makan bakso nih, patternnya siapa ya? Pokoknya kalau udah sama ratu bakso, udah suatu kewajiban buat menemukan segala jenis semacam bakso yang endul-endul. Nah sekarang kita lagi ada di bakso malang Cakbobo, yang super rame, bener-bener puol sejagat depok. Kuahnya ini gak ditambahin penyedap lagi besti, karena sudah ada kaldu sapi dan juga racikan rahasia di dalam kuah ini. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan ratusan porsi makok bakso saking nikmatnya. Dan uniknya disini juga ada bakso iga yang gudenya gak main-main. Terus udah suatu kewajiban buat dihiasin dengan tetelan manja yang melengkapi bakso ini. Langsung aja guys, kita buktikan keendulan dari sebuah bakso malang yang gak pernah sepi ini. Aduh-duh-duh-duh, ini bakso malang komplit banget sih, War. Betul, kita berdua lagi ada di bakso malang Cakbobo, yang ada di depok. Lihat guys, ini bener-bener full banget. Ini yang akan kita nikmati pertama, ini ada bakso malang komplit guys. Kalau kita lihat tuh. Ini enak banget, coba yang kuahnya yuk. Yuk kita coba yang kuahnya. Oh, so yum. Mari mam guys. Parah, kuahnya sedap banget. Kuahnya sedap, gurih ya, tapi ringan gitu. Iya. Aduh-duh. Enak banget, aku mau coba ini ya. EBS-E, bismillahirrahmanirrahim. Tete suka sama pangsit panjangnya. Kerenyes-kerenyesnya tuh nikmat banget. Guys, ini tuh ada isiannya. Kayak bakso ya, bakso isiannya enggak sih, itu kayak gabing tapi. Ada daging-dagingnya juga, biasanya kan orang ngasih isian itu cuma tepung doang gitu kan. Betul, kayak aci biasanya, tapi dia bukan. Enggak, aku jadi makin penasaran sama rasa bakso-nya ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, tekstur bakso-nya bener-bener juara banget ya. Urat-uratnya bener-bener tipis, tapi berasa nyakrek di mulut. Kalian lebih enak kalau kita racik. Iya, mari kita racik. Mari kita racik, guys, dengan dibanjiri sambal dimangkok. Biar enggak kalah sama racikan tete ya. Dan ini yang aku suka, disini tuh ada saus ini lho, War. Saus tomat. Ini saus tomat, dan ini tuh yang merah banget itu. Aku sering nemuin saus ini tuh di Malangnya. Malang, iya. Malang, asar, iya. Betul, daerah sini tuh jarang. Uh, mantap. Enak banget, Besti. Pokoknya kalau makan bakso malangan begini, karena dia kan isinya banyak kan. Terus diracik biar bagi mantep, pedos. Iya dong. Padaan aku suka banget sama keringan-keringannya ini, karena setelah dia terendam sama kuah bakso, ya. Agak-agak lodoh gitu tuh, aduh, enak banget. Mantep. Setelah diracik, alamak oi, mengancam dunia perbaksoan gak sih? Kita cobain menu berikutnya. Menu berikutnya, ini ya ampun. Bakso Iga. Ini bakso Iga, ya ampun. Ini nih, aku angkat pake sendok. Sendokku sampe melehoy lho. Woy melehoy. Nih, lihat tuh. Uh, nyapruk. Bismillahirrahmanirrahimarimarimam. Hmm, enak banget ya, Teteh. Tuh, tidak ada Iga-Iga yang kelihatan. Dan juga nih, Iga di dalamnya ya. Itu dagingnya masih utuh, jadi masih enak kayak garuk-garuk-garuk gitu, ya kan. Ini full daging. Bener. Ditambah lagi isian di dalamnya, Iganya dagingnya tebel juga. Dagingnya tebel banget. Waduh, ini Iganya full daging ya. Pigs no the butt. Ini maluk so yummy. Dan kamu tahu, dia bukan cuman spesial dari si bakso Iganya. Tapi di sini juga banyak tetelan ngebrelek ya, tuh. Ya sudah, aur-auran di dalam mangkok sama kuahnya. Ayo, Raci, yuk. Tetelannya super meleleh, terus udah ada rasa gurih-gurihnya. Setelah diracik, war, makin seger, makin mantep. Sudah enggak? Aduh, mani ngebrelek tadi mulut aku, Cek. Oh, ngebrelek. Gimana tuh ngebrelek tuh? Wuuuuh, gitu. Super lengkap banget nih bakso malang. Semua jenis bakso ada di sini. Kalian semuanya wajib banget cobain ya. Kudu wajib banget dijadiin list bestia kalau lagi main-main ke daerah Depok. Berikutnya ada apa ini, war? Bakso bakar sambal kacang. Dimakannya sama lontong. Oke, pas banget. Ini pas banget pake bumbu kacang ya? Iya, teh tuh. Biasanya kalau apa namanya, bakso bakar kan ya. Saus sambal, saus tomat, sekian lain. Manis, gurih, dari bumbu kacangnya ini tuh ya. Bener-bener I love it banget. Bener-bener ya? Bumbu kacangnya lembut banget kayak bumbu kacang tukang sate ya. Iya, betul. Bakso-nya ada sensasi aroma-aroma bakar ini tidak terlalu yang menyeruak ya. Iya. Ini yang membedakan dengan bakso bakar pada umumnya itu. Dari bumbu kecap dan kacangnya sih jadi rasanya tuh rich banget. Kita nikmati pake lontong. Pake lontong. Bakso bakar. Pas di susu lontong, berasa makan sate tapi dari bakso, besti. Apalagi guys, udah disatuin sama bakso bakarnya. Pokoknya nice try banget. Kita kasih rating nih. Ayo. Kita mau diganti rating. Bumbu kacang malang cak bowo yang ada di depa. Iya, satu sama sepuluh. Ratingnya adalah... Sembilan. Tandanya bikin lapar. Approval. Approval. Terima kasihMan. Tram betul. Terima kasih. Terima kasih.